Tim Poli Pasir Putri Nusa Tenggara Barat 1 sukses mendulang emas setelah menang atas tim daerah istimewa Yogyakarta 1 pada partai final PON ke-20 Papua Digur Koyakoso, kota Jayapura. Pasangan Alisa Mutakhara dan Desi Ratna Sari menuntaskan pertandingan dengan 3 set untuk meredam ambisi DIY-1 Yokebet Purari Eka Setia Ningrum dan Maria Duinin Tias dengan skor 21-17, 17-21 dan 15-13. Tradisi raihan medali emas poli Pasir Putri ini tetap dipertahankan. Tercatat 3 kali beruntun sejak PON 2012 Riau, PON 2016 di Jawa Barat dan kali ini di Bumi Cendrawasi. Tidak hanya itu, atlet Kempo juga turut menyumbang medali emas untuk NTB. Raihan medali emas itu didapat dari nomor MUQ Kenshi berpasangan putra dengan atlet Rizkian dan Idam Kolit. Ketua Kontingen PON NTB Gemilang, Mori Hanapi, sangat senang dengan torehan 2 medali emas itu. Ia optimis target 17 medali emas akan mudah diraih. Jadi semoga DSI kita doakan dan Nisa, tentunya juga. Nisa ini sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk nama baik NTB. Jadi kita harus supayakan Nisa ini bisa masuk di PNS. Kita doakan semua. Mungkin demikian, terima kasih sekali lagi. Jadi perjuangan kita tidak sia-sia, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan emas kita terus menembus 17. Mori menambahkan hingga hari ini total raihan sementara medali untuk NTB sebanyak 18. 8 medali emas, 6 perak dan 4 perunggu. Satu, dua, tiga, enderbing! 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 Enderbing!